Intro Hai guys, welcome to Elita Channel Buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, salam kenal ya Di channel ini aku akan berbagi info tempat-tempat wisata, cafe-cafe dan resto yang lagi hits dan kekinian Juga info traveling lainnya So jangan lupa untuk di subscribe ya, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa juga untuk like and comment ke video aku kali ini, makasih Well di video kali ini masih seputar perjalanan aku with family di Singapura Dimana disini tuh kita sebagian besar mengunjungi tempat-tempat wisata buat anak-anak Karena disini ada ponakan-ponakan aku yang masih kecil-kecil Jadi sekalian kita tuh jalan-jalan ke destinasi-destinasi wisata yang cocok buat anak-anak gitu deh Dan disini guys aku akan share video tempat-tempat kayak tempark Atau tempat-tempat yang ya cocok banget untuk family dengan anak-anak kecil So jangan lupa buat teman-teman bisa tonton semuanya di dalam video aku kali ini dan beberapa video ke depan Dimana aku akan share video-video atau update-an terbaru dari tempat-tempat permainan Dan juga beberapa info traveling lainnya So jangan lupa untuk selalu stay tune dan tungguin di channel aku ya Jadi buat teman-teman yang ada planning mau jalan-jalan ke Singapura dengan anak-anak Nah teman-teman semuanya bisa lihat update-an terbaru di tempat-tempat wisata tersebut Dan di video aku kali ini ketika kita sekeluarga jalan-jalan ke Universal Studio Singapura Duh udah lama banget aku gak kesini guys Jadinya aku penasaran banget seperti apa sih suasana di Universal Studio Singapura sekarang ini ya Dan disini kami memulai perjalanan menuju ke USS ini dengan menggunakan cable car dari Harbourfront Harga untuk naik cable car ini 35 Singapura dolar per orangnya Dan itu untuk one way aja ya Kemudian kita turun di India Station Dan disini kita tinggal jalan kaki dikit menuruni eskalator dan menuju ke Station Sky Trainnya Dan disini kita lagi nungguin Sky Trainnya atau Sentosa Express untuk menuju ke Universal Studio Dan disini bisa aja sih kita jalan kaki menuju ke Universal Studio nya dari India Station Tapi disini kita memilih untuk naik Sky Train aja biar lebih cepet nyampe nya Kan kalau udah lebih cepet nyampe nya bisa lebih cepet main-main ya kan Dan karena pada saat kita datang ini weekdays Jadi jadwal bukanya si Universal Studio ini cuma sampai jam 5 sore guys Jadi bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore Dan kalau menurut info yang kita dapet Untuk pada saat weekend atau liburan itu bukanya tuh lebih panjang Jadi bisa kayak sampai malam gitu Ada schedule nya gitu deh Kalian bisa cek sendiri ke website nya ya Sebelum datang ke Universal Studio So disini kita cepet-cepet datang Walaupun disini agak grimis-grimis Sempat hujan dikit Yang membuat agak terhalang untuk segera bermain But it's okay ya Kita harus buruan cepet masuk dan cepet bermain Biar puas mainnya Disini untuk masuk ke Universal Studio Singapore Kita tuh udah membeli tiket secara online Harga tiketnya adalah 77 Singapura Dollar Untuk orang dewasa Dan 62 Singapura Dollar per anaknya Untuk anak-anak usia 4 sampai 12 tahun Jadi sepertinya yang dibawa usia 4 tahun masih free gitu guys Dan disini kami juga membeli tambahan 3 tiket ekspres Yang harganya 93 Singapura Dollar per orangnya Itu untuk dewasa dan anak-anak sama ya harganya guys Jadi disini tuh niatnya kita membeli tambahan tiket ekspres Itu tuh biar anak-anak bisa keburu mainnya Karena kan jam 5 sore udah pada tutup tuh Jadi dengan tiket ekspres mereka tuh gak perlu antri-antri yang kelamaan gitu Biar keburu main sepuasnya sebelum jamnya berakhir Dan disini guys aku mau review sedikit tentang tiket ekspresnya ini ya Worth it gak sih dengan kita harus menambah sejumlah 93 Singapura Dollar per orangnya Untuk tiket ekspres Kalau menurut aku sih tiket ekspres ini akan sangat bermanfaat Ketika kita tuh datang bermain pada saat weekend Saat liburan atau high season ya Karena cukup worth it lah guys Kita tuh gak perlu antri-antri berkepanjangan Tapi kalau kita datangnya hari biasa dan bukan pada musim liburan Gak perlu juga kita pake tiket ekspres Karena menurut aku antriannya masih cukup wajar lah Gak sampe yang kayak panjang banget Kayak kalau kita datang pada saat musim liburan gitu Oh iya sebelum aku lanjut cerita tentang si tiket ekspres ini Disini aku mau jelasin Kalau pada saat nyampe kita mampir dulu untuk makan siang di Males Drive-In Ini sih aku rekomen banget untuk makan disini Karena semua makanannya itu enak Anak-anak pasti suka Dan kita tuh boleh duduk berlama-lama disini Karena kita yang membawa orang tua Kayak my mom Dia akhirnya hanya duduk aja di Males ini Selama yang lainnya pada bermain Sambil jagain tas-tas bawaan kita dong Dan itu tuh it's oke banget ya Karena disitu juga makanan, minuman semuanya cukup komplit Dan tesnya juga oke lah Pokoknya rekomen banget buat yang jalan-jalan ke Universal Studio Singapura untuk mampir makan di Males Drive-In tersebut Well balik lagi kita bahas si tiket ekspres Dan disini guys yang menurut aku paling asik dari tiket ekspres ini Adalah ternyata udah gak kayak dulu guys Duh aku tuh udah lama banget ya kesininya Dimana tiket ekspres itu kita pakenya seperti gelang Tapi yang sekarang ternyata kita cukup scan barcode setiap kali mau masuk Jadi orang yang mau main bisa ganti-gantian gitu Yang mau masuk lewat jalur ekspres bisa berganti-gantian Ya oke lah ya Gimana nih guys menurut kalian Dengan harga tiket ekspres 93 Singapura Dollar Worth it gak sih? Dan itu tuh harga di luar harga masuk yang 77 Singapura Dollar untuk dewasa Dan 62 Singapura Dollar untuk anak-anak loh ya Jadi 93 Singapura itu harga tambahannya Aduh cukup mehong juga ya Gimana nih menurut kalian guys Apa kalian tim yang suka menambah 93 Singapura Dollar Untuk jalur ekspres Atau kalian tim yang mendingan ngantri deh Daripada harus bayar segitu Ternyata sekarang emang semakin mahal ya Untuk masuk ke area Universal Studios Singapura ini Itu tuh baru tiket masuk Belum lagi untuk makannya Belum lagi untuk beli-beli souvenir, mainan, dan lain-lain Gak apa-apa lah ya Kan sesekali ini Yang penting anak-anak happy Orang tua juga happy Dan semua keluarga bisa enjoy Menikmati jalan-jalan ke Universal Studios Singapura kali ini Well jadi seperti inilah update-an dari aku Situasi terkini di Universal Studios Singapura Makasih udah nonton video aku sampai selesai Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dan sampai ketemu lagi ya guys di video aku selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.